Pemirsa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayuran telah melakukan antisipasi terkait dampak terburuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Bahkan Komisi 9 DPR RI akan berusaha memaksimalkan membantu Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung perawatan bagi pasien COVID-19. Meningkat jemobilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri membuat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayuran telah melakukan antisipasi terkait dampak terburuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Selain adanya dampak libur panjang Hari Raya Idul Fitri, lonjakan penularan COVID-19 atau gelombang kedua sudah mulai terjadi di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris turut memantau langsung kesiapan RSDC Wisma Atlet Kemayuran dalam menghadapi skenario terburuk gelombang kedua COVID-19. Dirinya sempat berbincang langsung dengan sejumlah tenaga kesehatan dan para relawan yang telah bertugas selama satu tahun terakhir. Ia mengatakan Komisi 9 DPR RI akan berusaha maksimal membantu RSDC Wisma Atlet dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung perawatan bagi pasien COVID-19. Melihat beberapa negara di sekitar kita bahwa Malaysia, Filipina, Thailand hari-hari ini sedang mengalami peningkatan kasus yang tidak sedikit bagi ukuran mereka gitu kan. Apalagi kalau kita melihat India, wah ini memang agak sedikit mengerikan ya. Dan varian-varian India yang katanya informasi yang lebih menularkan itu sudah juga masuk ke Indonesia. Sehingga kita harus antisipasi apa yang terjadi artinya peningkatan kasus yang terjadi di negara-negara lain ya seperti di India dan lain-lain bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Dan kita lihat indikatornya masyarakat juga sudah mulai banyak yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya sehingga itu tadi kita harus siap apabila terjadi adanya peningkatan ya persiapan itu ya dengan mempersiapkan infrastruktur kesehatan yang baik ya sehingga pasien yang masuk bisa ditangani dengan baik dan bisa sembuh. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Terurat Wisma Atlet Kemayoran, MyGen TNI Tugas Ratmono mengatakan total pasien yang tengah menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet mencapai 1.364 pasien atau 22,76 persen dari total okupansi. Berdasarkan data tersebut, terdapat 4.630 bed sisa yang disiapkan dalam menghadapi skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang lebaran. Rumah sakit ini adalah rumah sakit istilahnya kan hulu gitu ya, kehilir ya, kehilir. Jadi hulunya di masyarakat. Jadi kalau di hulu ini banyak pasien yang sakit atau terlurar, berarti rumah sakit akan meningkat buniannya. Nah ini yang kita harapkan betul bahwa di hulu mari sama-sama kita jaga. Betul-betul protokol kesehatan diterapkan, disiplin, 3M ditambah 2M ya, menghindari kerumunan dan menjaga, mengurangi mobilitas. Ini yang saat ini tentunya sedang kita harus betul-betul waspada, ada mobilitas yang cukup tinggi saya kira, tadi disebutkan ada sekitar 20 sekian juta orang. Jadi ini saya kira memberikan suatu risiko yang tinggi untuk penambahan penyakit COVID-19. Kendati begitu, pihak RSDC Wisma Atlet mengimbau agar masyarakat dapat selalu menaati aturan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan agar terhindar dari lonjakan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Istan Riansah, Nusantara TV melaporkan.